Halo Sumeko Lovers, nah kembali lagi bersama Cek Mia. Saat ini Cek Mia sedang berada di PLN Unit Induk S2JB Kota Palembang. Nah Cek Mia mau mengulik-ngulik nih tentang kendaraan listrik yang menjadi concern pemerintah. Gimana ya, hemat kendaraan listrik atau hemat kendaraan BBM? Penasaran? Yuk ikuti Cek Mia. Halo Sumeko Lovers, nah saat ini Cek Mia sudah bersama dengan Bapak Rian. Bapak Rian ini adalah manajer bagian niaga dan pemasaran PLN UP 3 Palembang. Halo Pak Rian. Halo Cek Mia. Terima kasih ya Pak A atas waktunya. Pak, saat ini Cek Mia mau banyak tanya nih tentang program konversi mobil listrik yang menjadi concern pemerintah. Oke betul sekali Cek Mia. Nah jadi sayat ini ya sebenarnya dari tahun 2019 itu sudah ada peraturan presiden nomor 55 yang mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan di tahun 2021 sebenarnya Pak Gubernur Sumsel juga sudah buat nih peraturan gubernur untuk penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Nah dan kemarin tahun 2022 saat juga lagi gencar-gencarnya nih saat Pertamax naik, ada juga nih instruksi presiden yang menginstrusikan untuk penggunaan kendaraan listrik untuk kebutuhan kendaraan operasional dinas-dinas, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan PLN sangat menyambut baik banget atas program-program pemerintah itu. Berarti program apa saja yang sudah dilakukan oleh PLN sebagai stakeholder-nya? Ya jadi kalau PLN sendiri pastinya kami juga sudah paling duluan nih yang pakai kendaraan listrik. Dimulai dari motor listrik kami sudah pakai dan memang baru-baru ini juga kami sudah melakukan pengadaan mobil listrik untuk kendaraan operasional kami. Memang masih belum banyak tapi kedepannya pasti akan tambah banyak. Ekosistem itu kami juga akan menyambut baik, kami akan membuat mungkin komunitas-komunitas untuk kendaraan-kendaraan listrik. Dan yang pastinya kami akan mempersiapkan yang namanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ya karena yang kami tahu pastinya pelanggan-pelanggan kita nih akan kebingungan. Di mana nih kalau saya sudah beli mobil listrik saya harus nge-charge di mana? Betul, betul. Pasti itu jadi pertanyaan pertama nih ya bagi pengen mempunyai kendaraan listrik. Betul sekali. Berarti nanti ada beberapa tempat ya yang ada di kota Palembang untuk pengecasan? Ya kalau di Palembang sendiri baru dua. Dan dua-duanya di kantor PLN. Yang satu di Jalan Rifai dan yang satu lagi di Jalan Demang Lebar Dau. Dan pastinya akan terus berkembang nih. Apalagi untuk di Sumatera Selatan ini di kota-kota besar ya misalnya ke Lubuk Linggau. Nanti pasti akan kami bangun juga. Jadi untuk transportasi juga misalnya ke Lampung ya. Nah nanti kan ada lewat tol. Nah kami juga akan merencanakan untuk pembangunan SPKLU agar kendaraan-kendaraan yang mungkin mau ke Lampung bisa dengan tenang. Karena apa? Karena sudah ada tempat untuk pengisian baterai. Di kota Palembang sendiri nanti ada beberapa titik? Ya kami memprioritaskan pertama kantor PLN. Yang kedua tempat-tempat umum atau publik. Seperti juga mal, mungkin bandara, dan kantor-kantor pemerintahan akan kami juga sediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum tersebut. Oke baik. Satu lagi nih mau tanya. Kenapa sih kita tuh harus beralih ke kendaraan mobil listrik? Atau motor listrik nih? Ya betul sekali. Jadi kalau bisa dibilang kenapa harus beralih, yang paling penting adalah kita mencintai lingkungan. Karena sudah jelas itu bebas polusinya. Dan sebenarnya sekarang ini kalau bisa kita klaim bahwa kendaraan listrik itu lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan berbasis bahan bakar, remotor. Jadi hemat di kantong nih ya? Hemat di kantong. Dan secara kepraktisan sebenarnya sudah sangat sama kepraktisannya. Bahkan kita bisa mengisi daya listrik kita di rumah. Oh bisa di rumah ya berarti? Iya. Kita punya SBBU sendiri dong di rumah. Seperti itu. Jadi itu programnya seperti apa di rumah itu? Apakah jasa PLN ke rumah atau gimana nih? Oke. Kalau di rumah sendiri sebenarnya yang jelas rumah tersebut harus punya listrik. Tapi sudah pasti nih rumah tersebut pasti punya listrik. Nah, yang kedua adalah kita bisa menyediakan instalasi khusus untuk tempat wall charging-nya. Jadi nanti kalau kita beli mobil biasanya akan ditawarin bonus atau Pak mau sekalian untuk pembelian wall charging gitu. Nah, nanti kalau misalnya oke. Nah, nanti dari PLN akan support juga dari segi diskonnya. Kita akan diskon untuk pasang listrik atau tambah daya bagi pengguna kendaraan-kendaraan listrik. Nah, sehingga mereka terus terang daya listriknya yang dibutuhkan di rumah untuk menge-charge kendaraan listrik memang harus tinggi. Nah, jadi agar tidak jebret ya. Kalau misalnya kita nge-charge ternyata jebret, otomatis kita harus tambah daya nih. Nah, itu kami akan menyediakan promo-promo dan kami mempercepat untuk pemasangan instalasinya. Seperti itu. Oh iya, satu lagi. Sebenarnya minimal daya untuk instalasi kita di rumah, kita berlangganan listrik, itu sekitar 5.500 volt ampere. Jadi, kalau memang rumahnya masih 1.300 gitu ya, masih 2.200, memang agak susah nih untuk menge-charge gitu kan. Nah, tapi kalau sudah 5.500 dan di atasnya itu ya bisa dipastikan aman ya. Tidak akan terjadi jeblek ya listrik di rumahnya. Karena itu kalau misalnya butuh tambah daya, silakan saja hubungi PLN. Kami ada banyak sekali program diskon dan nanti akan juga kami percepat dalam pemasangannya. Memang sangat disupport banget ya. Jadi, buat masyarakat kota Palembang yang mau beli mobil listrik, bisa langsung ke PLN untuk pengisian daya di rumah. Karena banyak diskon ya. Betul sekali. Kita ciptakan sama-sama Palembang Langit Biru yang bebas polusi. Langit Biru bebas polusi. Oh iya, Cek Mia. Dan sebenarnya bukan PLN Sumsel aja loh yang sudah menggunakan kendaraan listrik. Jadi, sebenarnya dari dinas perhubungan provinsi itu mereka sebenarnya sudah punya juga kendaraan listrik. Contohnya motor listrik. Dan juga kemarin kita sudah tahu bahwa ada feeder LRT juga yang sudah berbasis listrik juga. Dan kepala dinas ESDM gitu ya, Provinsi Sumsel. Itu beliau juga sudah pakai mobil dinasnya sudah pakai mobil listrik. Dan infonya yang saya dengar-dengar sudah direncanakan untuk pengadaan-pengadaan mobil listrik selanjutnya. Untuk kepentingan juga pemerintah daerah maupun pejabat-pejabat daerah. Seperti itu. Jadi, pejabat-pejabat daerah menggunakan mobil listrik. Betul sekali. Oh iya Pak Rian, untuk pengisian baterainya itu membutuhkan waktu berapa lama? Oke, kalau untuk pengisian baterai, kalau kita di rumah itu artinya kita pakai charger yang slow. Nah, itu praktis sekali sebenarnya. Jadi, malam hari kita charge, ya sekitar 6 jam sampai 8 jam kemudian dia sudah full lagi. 10-100% ya? Betul. Nah, terus kalau di stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang disediakan PLN contohnya, itu ada yang namanya fast charging. Nah, jadi kita bisa mengisi baterai dari 0-80% itu hanya 30 menit. Cuma 30 menit? 30 menit. Bahkan untuk super fast charging itu dari 0-80% bisa hanya 15 menit saja. Wah, nggak terlalu lama ya Pak Rian. Iya betul, jadi masyarakat nggak usah khawatir. Nah, khusus mobil ini karena kapasitasnya 56 kWh, maka dari 0 sampai dengan 80 itu bisa memakan waktu sekitar 30 menitan. 30 menit? 30 menit, betul. Nah, kalau misalnya kita nggak habis-habis banget nih, dari 50 mau ke 80, itu cuma butuh waktu sekitar 15 menit paling lama. Jadi nggak terlalu lama ya Pak Rian. Nggak terlalu lama. Kata kakak tadi kan beda mobil, beda juga pengacasan ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau yang beredar di Indonesia, kebanyakan kalau Tesla, terus Nissan, Hyundai, Woolink ya. Itu beberapa port untuk men-charge-nya beda. Namun kalau yang saya lihat sama itu adalah Hyundai dengan Woolink itu hampir sama portnya. Nah, sedangkan Nissan yang keluaran Jepang itu portnya memang cukup berbeda, tapi tetap tenang. Dari PLN pun menyediakan dua pilihan. Dua pilihan untuk port charging-nya. Oh, ada dua pilihan ya? Betul. Bisa memilih, tetap bisa memilih. Mau pakai yang mana nih? Betul. Jepang dengan mobilnya ya? Betul sekali. Nah, Cek Mia. Jadi, tadi kan kita udah muter-muter nih. Sudah berapa kilometer itu kita dapat, ternyata baterai itu dari 80% cuma berkurang 1% aja. Sekarang 79%. Jadi, jangan khawatir nanti kehabisan listrik, karena apalagi kita di kota nih kan. Masyarakat kota Palembang mau muter-muter se-Palembang angkat ini dari pagi sampai sore paling habisnya nggak sampai 200 kilo. Artinya, apabila mobil ini di charge full, maka kita mau ngeputar Palembang dari pagi sampai malam pun tetap aman. Tetap aman. Iya. Oh iya, Barian. Seirit apa sih di kantong kendaraan listrik ini dibandingkan dengan kendaraan BBM? Yang jelas? Dengan kendaraan listrik ini lebih irit, Cek Mia. Oke. Ya, kalau bisa dibilang dengan cc 1800 cc, itu pembandingnya 1 banding 10. 1 liter 10 kilo meter. Nah, kalau 1 liter Pertalite, 10 ribu. Nah, kalau di kendaraan listrik, 1 KWH itu bisa dapet 6 kilo atau 1 banding 6. Tapi bayangin, 1 KWH itu hanya 1.699 rupiah. Nah, coba bayangin iritnya. Jauh berbeda ya? Ya, kalau tadi 1 liter dapet 10 kilometer, 10 ribu harganya. Kalau dengan kendaraan listrik, 1 KWH dapet 6 kilometer, hanya 1.699 rupiah. Berarti ramah di kantong ya. Ramah banget di kantong. Nah, Pak Rian, kan kemungkinan ada beberapa masyarakat kota Palembang itu yang menanyakan, kan mobil ini identiknya dengan listrik nih. Mungkin mereka memikirkan, misalkan hujan atau lagi banjir. Nah, itu ngetrum atau gimana? Makanya pasti ada pemikiran seperti itu, kan? Betul, betul. Mari bisa jelasin, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, jadi pesan saya nih, masyarakat Sumsel dan seluruhnya, itu jangan khawatir. Terkait dengan kesetrum ya, atau nanti kena air, banjir, dan sebagainya. Pada dasarnya, sebenarnya mobil listrik sama saja dengan mobil bahan bakar bermotor. Kalau disuruh nyelam, nggak bisa pastinya. Jadi, ada ambang batas untuk menerobos banjir. Karena sebenarnya, di baterai mobil listrik tersebut sudah dibuat dengan desain sedemikian rupa, agar juga air tidak mudah untuk masuk. Seperti itu. Jadi, mobil listrik dengan mobil konvensional sebenarnya sama saja. Bahkan, sebenarnya nih, kalau dari segi servis, perawatan, dan sebagainya, lebih gampang dan lebih murah mobil listrik. Dibandingkan dengan mobil BBM. Nah, jadi jangan takut. Yang namanya kesetrum itu, kita sudah punya yang namanya sistem proteksi. Jadi, dia lebih baik mogok daripada dia nanti buat orang jadi kesetrum. Seperti itu. Oh iya, Cek Mia. Jadi, selain hemat di kantong untuk biaya BBM, sebenarnya juga kendaraan listrik ini hemat di kantong juga dari segi perawatan. Perawatannya murah banget. Lebih simpel. Karena motor listrik itu lebih simpel daripada motor bahan bakar. Ya, jadi perawatannya lebih gampang, lebih murah. Dan juga, yang kita tahu nih, produsen-produsen atau distributor-distributor mobil listrik, itu menawarkan garansi yang cukup panjang dibandingkan dengan garansi servis dari mobil konvensional. Ya, jadi nyaman banget untuk kita sebenarnya punya mobil listrik, kendaraan listrik, karena semuanya serba simple, serba sederhana, dan juga serba herman. Banyak keunggulannya nih ya. Betul sekali. Pak Rian, untuk powernya gimana nih Pak? model kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan BBM? Wah, ini kalau bisa dibilang akselarisnya luar biasa. Ya, jadi di sini kita punya tiga mode nih. Mode eco, normal, dan sport. Kalau bisa dibilang tarikannya, yang saya rasakan pribadi, itu lebih baik daripada mobil-mobil bahan bakar bermotor biasa. Benar-benar kayak naik mobil sport lah. Nanti kita coba. Baik. Terima kasih telah menonton! Oke, Cik Mia. Di SPKLU PLN Rifai ini, kita punya dua tipe charging. Yang satu adalah AC charging, dan yang ini adalah fast charging. Nah, sekarang kita mau nyobain yang fast charging. Dimana kita nanti bisa nge-charge dengan kecepatan yang lebih kencang daripada biasanya. Nah, untuk nge-charge ini, kita pakai aplikasi PLN Mobile. Jadi, seluruh transaksi itu cashless. Nanti kita bayarnya juga di dalam aplikasi PLN Mobile. Oke, saya contohin ya. Oke, jadi ini kita buka aplikasi PLN Mobile, dan kita pilih Electric Vehicle. Selanjutnya, kita pilih SPKLU. Nah, di sini kita diminta untuk scan barcode. Kita scan barcode yang ada di dekat charging. Nah, setelah dipilih, kita memilih mau berapa nih beli KWH-nya. Nah, di sini kita pilih 5 KWH. Nah, dengan harga nih, 12 ribu nih. Nah, selanjutnya, kita tinggal pilih mau metode pembayaran seperti apa. Di aplikasi PLN Mobile ini, kita bisa milih memakai mobile banking, maupun Gojek, GoPay, ataupun OVO. Jadi, banyak sekali pilihan metode pembayarannya. Baik, Sommel Lovers. Nah, CMI-nya juga udah banyak nih ngobrol dengan Pak Rian, dan udah banyak mengetahui tentang kedaraan listrik, dan udah mencobanya juga ya, Pak Rian. Kita keliling-keliling tadi. Nah, terima kasih ya, Pak Rian, atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama. Itu aja dari CMI-nya. Dadah!